Indonesia asalnya adalah bagian dari tanah Melayu yang didiami oleh orang Melayu yang berbicara menggunakan bahasa Melayu Bangsa Melayu di Asia Tenggara telah sekian lama beragama Islam Orang Melayu yang beragama Islam telah memanggil nama entitas Tuhan yang Maha Kuasa dengan sebutan Allah Allah merupakan sebuah nama yang khusus dari bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam Setelah kedatangan penginjil ke tanah Melayu sewaktu penjajahan Belanda, Inggris, dan Portugis Dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristen kepada orang-orang Melayu Maka nama Allah diubah menjadi nama gelar untuk menggantikan kata God di dalam bibel berbahasa Belanda dan Inggris Padahal sebelum itu Kristen Eropa sendiri tidak pernah mengenal penulisan atau penamaan Allah sama sekali di dalam bibel mereka Di sini perlu kita ketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam penggunaan perkataan nama yang merujuk kepada Tuhan di dalam sejarah penerjemahan bibel Bibel terbagi dalam dua bagian utama yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama merupakan himpunan buku-buku orang Yahudi yang tertulis dalam bahasa Ibrani sampai pada sebelum zaman Yesus Perjanjian Baru adalah buku-buku orang Kristen yang tertulis dalam bahasa Greek yang ditulis setelah zaman Yesus Nama khusus Tuhan yang Maha Esa bagi orang Yahudi ada disebut di dalam Taurah Kitab Deutronomi bab 6 ayat 4 Semah Israelu Yodhifave Elohenu Yodhifave Ehad yang bermakna Hai orang Israel Allah Tuhan kita Allah adalah Esa Perjanjian Lama menuliskan bahwa nama Tuhan yang Maha Esa adalah Yodhifave Bagi agama Yahudi nama tersebut dianggap terlalu suci untuk disebut Maka orang Yahudi akan menolak untuk menyebutnya Sehingga penyebutan Yodhifave hanya dihindari dan menukar kata atau nama tersebut menjadi Adonai Yang bermakna Tuhan untuk mewakili nama Tuhan Oleh karena itu akan terjadi perubahan kalimat pada saat Peribadahan mereka karena penukaran sebutan nama tadi menjadi Shema Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad yang bermakna Wahai orang Israel Tuhan Tuhan kita Tuhan itu Esa Secara tekstual Yodhifave tetap tertulis di dalam kitab mereka Tetapi hanya sebutannya saja yang ditukar Orang-orang Yahudi memang tidak menyebut langsung nama Yodhifave Karena nama tersebut terlalu suci bagi mereka Situasinya hampir sama dengan kisah Harry Potter Dimana mereka tidak menyebut nama Voldemort Tetapi digantikan dengan nama tersebut dengan ungkapan Yuh Nong Wu Maka karena hal ini Nama Yodhifave terus dihilangkan dari teks perjanjian lama dalam bahasa lain Bila telah sampai pada tulisan ayat terjemahan yang memiliki tulisan Yodhifave Ada pun tulisan awal daripada kitab perjanjian lama ditransliterasikan ke dalam bahasa Grika yang dikenal sebagai Septuaginta Kitab ini dihasilkan pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi Dalam Septuaginta Penterjemahannya telah menghilangkan nama khusus Tuhan yaitu Yodhifave Dan digunakan dengan perkataan yakni kurios Yaitu terjemahan kepada sebutan Adonai Dalam bahasa Ibrani yang bermakna Tuhan Sehingga pada bab Deutronomi bab 6 ayat 4 Jika diterjemahkan menjadi Wahai orang Israel Tuhan Tuhan kita Tuhan itu Esa Justru secara tekstual aslinya Nama Yodhifave Menghilang dan digantikan dengan kurios Yang bermakna Tuhan Penerjemahan ini seterusnya ditransliterasikan ke dalam berbagai bahasa di dunia Seperti bahasa Latin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya Jika dalam bahasa Inggris penamaan Yodhifave telah digantikan dengan perkataan Lord Maka ayatnya berbunyi Her, O Israel The Lord, our God The Lord is one Begitu juga awal mula ketika Bibel diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Oleh Albert Cornelius Ruil pada abad ke-17 Masehi Tekstnya tertulis Yesus beritahukan dia Yang pertama diantara segala sabdanya Yaitu Dengarlah Israel Tuhan Allah kita Dia pun satu Tuhan Markus bab 12 ayat 29 Celakanya disini terjadi penyelewangan penerjemahan Bibel dalam bahasa Melayu Yang telah menyalah gunakan nama Allah menjadi gelar Dan bukan nama utama Tuhan Bodohnya juga hal ini diikuti oleh lembaga Alkitab Indonesia atau LAI Dalam menulis kitab mereka ke dalam terjemahan baru Yang menuliskan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kitab buku ulangan bab 6 ayat 4 Susunan ayat ini adalah salah Yakni Tuhan itu Allah kita Yang seharusnya adalah Allah itu Tuhan kita Jika dianalogikakan ke dalam bahasa Indonesia Adalah kita menyebut Bapak proklamator itu Insinyur Soekarno kita Padahal yang seharusnya adalah Insinyur Soekarno itu Bapak proklamator kita Negara Indonesia mengatur tatanan bahasa Indonesia Yang sudah sempurna Sehingga jika benar Kristen ingin menerjemahkan kata God Kedalam bahasa Indonesia Maka silakan memakai kata Tuhan Dan apabila mau menerjemahkan kata Lord Kedalam bahasa Indonesia Maka silakan memakai kata Tuhan Karena seperti itulah yang seharusnya Penterjemahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jika mereka ingin kembali Kepada bahasa asli Bibel Maka mereka harus kembali Merujuk kepada bahasa aslinya Yaitu Ibrani dan Greek Dan yang jelas Kata Allah tidak pernah didapati Dalam teks tersebut Yang ada adalah Yod, Hefave, Adonai, Kurios, dan Theos Mereka masih menyangkal Dengan alasan perkataan Allah Sudah dipakai lebih awal oleh Kristen Di jasirah Arab Namun perlu diketahui Bahwa Bibel Bukanlah asalnya dalam bahasa Arab Bibel bahasa Arab Juga merupakan terjemahan Bagi Muslim Tekst Allah memang tertulis Di dalam kitab suci Al-Quran Tetapi tidak ada kata Allah Di dalam teks Bibel Dari fakta yang telah saya paparkan ini Jika kita melihat sekup lain Dalam terjemahan ke dalam bahasa lain Bagi nama Tuhan Maka perkataan dalam teks bahasa Ibrani Kata Tuhan adalah Adonai Dan Tuhan adalah Elo Dalam bahasa Inggris Tuhan adalah Lord Dan Tuhan adalah God Dalam bahasa Greek Kata Tuhan adalah Kurios Dan Tuhan adalah Theos Dalam bahasa Latin Tuhan adalah Dominus Dan Tuhan adalah Leos Dalam bahasa Cina Tuhan adalah Zhu Dan Tuhan adalah Sen Dalam bahasa Hindi Tuhan adalah Prabu Dan Tuhan adalah Parameshfar Dalam bahasa Melayu Tuhan tetaplah Tuhan Dan Tuhan adalah Allah Berawal dari kesalahan menukar nama Kas Yod Hefave Pada sebutan gelar Tuhan Akhirnya kedudukan nama khas Tuhan Diterjemahkan ke dalam nama Tuhan Yang ditransliterasikan ke dalam bahasa lain Jika ingin menggunakan kalimat Allah Bagi penganut Kristen Maka hayatilah kata Allah Tuhan Nama proper name